Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya perkenalkan dulu, saya Andi Saya asli Madura, jadi dari Madura Tadi langsung kesini Yang Ini pertanyaan terserah ya Masalah agama juga gak apa-apa ya Ya, gak apa-apa Karena agama itu bukan masalah Bukan masalah agama Ini gini ya Nun Saya sebelum dilahirkan di dunia ini Waktu posisi saya Istilahnya meninggal Belum dilahirkan Saya dalam kandungan itu kan belum mengenal Yang namanya agama Pasti itu, semua juga begitu Pasti, sudah pasti Nah, setelah kita dilahirkan di dunia Itu baru kita Dikenalkan sama yang namanya agama Agama Islam, Kristen Dan semua agama yang lain Jadi menurut saya semua agama itu sama Jadi agama itu istilahnya Sebagai pendoman hidup manusia Agar menjadi lebih baik Saya Di Merasa bersyukur Dilahirkan sebagai umat Islam Dan dengan orang tua saya Saya dimulai kecil Jadi podo Semua agama podo Boko jajal situ-situ Gini ya Nun Oh iya rek Setahun sudah Setahun Hindu Setahun Katolik Saya rasa bersyukur Dilahirkan di keluarga yang Agamanya umat Islam Lo cari podo Cuman 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 keluarga saya itu Apa ya Istilahnya berbeda lah Sama Kebanyakan umat Islam yang lain Gitu Saya mulai kecil Sampai SMA Saya dididik Untuk melakukan Hal-hal yang Benar-benar agama Suruh sholat Suruh sholat Suruh apa aja yang dikerjakan Dalam agama Cuman saya semenjak Masuk kuliah Setelah Dilepas sama keluarga saya 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 baru Dikasih tahu Kalau Sebenarnya Sholat Dalam agama Islam itu Yang lima waktu itu Cuman sholat permohonan Jadi kita Hidup di dunia ini Kalau bisa Sholat itu yang Perbuatan Gitu Karena setiap Bacaan di Sholat itu Juga Apa ya Istilahnya permohonan semua Gitu Dan di Al-Quran Juga tidak dijelaskan Sholat yang bagaimana Yang diharuskan oleh Allah SWT Gak usah sholat Iya Nah Ini boleh alasan Kaya sembahyang Yang saya Gak masalah Yang saya mau tanyakan Ketimu gunroku Ketimu alasan Iya Iya benar-benar Karena Allah menciptakan manusia itu Kan setelah Menciptakan manusia Dia Bersembunyi Di atas aras Yang tidak jauh dari Urat nadi kita Dan Kita Ibadahnya Memang harus mencari itu Pertanyaannya Agak Apa itu Sholat yang baik itu Memang yang perbuatan Atau yang permohonan itu Ya karo Mohon penjelasannya Ya kan ngomong gak Kalau lakoni Kalau lakoni Gak ada ngomong Ya kan Rabi Yang penting Bukan kata-kata Kita berbuat Terus ini Gak ngomong Bukan sekarang Bojumu Pesan orang tua itu Cuman satu Dalam hidup ini Untuk Manusia itu Jangan sampai Nyakitin hati Hati orang lain Itu aja Ya wes oke Kita jawab langsung ya Jadi ada begitu banyak Pertentangan Dari Atau di antara Kata-katamu sendiri Ya yang pertama Kamu bilang Berarti bagi saya Gak semua agama itu sama Satu Tiba-tiba ngomong Tapi saya bersyukur Dilahirkan Dari orang tua yang Islam Jari podo Oke Sik Oke Saya gak ngomong Semua agama itu gak sama Semua agama itu sama Loh 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 Jari semua agama sama Tapi kon bersyukur Dilahirkan sebagai Dengan Dari orang tua Islam Nek kb podo Bersyukur Islam Barat Ya apa sih Mulanya Nek saranku Bok dijajal Dikelilingi Eh alatak Katolik Dilu Eh alatak Budha Rang-rang Rang-rang Mulan Gitu Ya Gak apa-apa Saka remu Manusia bebas Gitu ya Gici Nomor loro Saya diajari Orang tua saya Yang bener-bener Agama Gitu Maksudmu Yang bener-bener Agama Kata-Mu Sholat Gitu kan Oh Gitu Jadi Wang loyoh Itu Agama Laya Terus Awakmu Ngomong Setelah Saya lahir Di dunia Umur berapa Baru saya Dipenalkan Pada agama Jadi Kamu baru Tahu Agama Gitu Jadi Agama Jadi Islam Jadi Mulai Kapan Islam itu Dikipta Apa Ada Setelah Nabi Muhammad Dilantik Oke Jadi Nabi Muhammad Jangan Ini Ini Bukan Ini Checkpoint Jadi Islam dimulai islam tuh lahir ketika mulai nabi Muhammad dilantik ya oke oke wis wis jadi sebelum dilantik nabi Muhammad kafir belum belum punya agama lah ya kafir ya bener ya jadi bapaknya nabi Muhammad sama ibunya nabi Muhammad itu kawin secara Islam tidak berarti nabi Muhammad anak jadah anak hasil persinan enggak kok enggak karena karena menurut saya apa ya Nah jadi sing salah duduk informasinya tapi pikiranmu jaremu Islam mulai nabi Muhammad dilantik mulai ikrok berarti nabi Muhammad sebelum ikrok umur petang puluh iku kafir bapak ibu nebien kawinnya secara zina berarti nabi Muhammad anak perzinahan demikian juga nabi Isa nabi Musa kabe anak zina kabe anak jadah kabe tak kandak no kon nabi Musa nabi Musa sampai dihari ini orang-orang mendurung orangnya sampai anak jadah kalau lapurno kan dulu jadi ini apa ustadz yang muruh ikon itu loh apa kia ini dihari yang muruh ikon islam dimulai itu ikrok itu loh hai 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 ya apa komiku Oh jadi nabi Musa jadi nabi-nabi saat dunia Muhammad bahkan nabi Muhammad sebelum umur 40 tahun itu kafir dia ada kitab-kitabnya sendiri kayak Taurot agama lain Oh jadi khususnya langsung macam-macam ya apa komiku jadi ini aku khususnya lah ya itu nabi Musa nabi Isa nabi Daud saya kontak gawin agama jenis Yahudi saya isa kontak gawani agama jenis Nasrani sampai ekon tak kayaknya agama jenis Majusi terus mat mat kontak islam ya tapi sepurannya ya Sengkon pakai emang gak terima Sengtak terima Muhammad dong ini gosiala capo apa kayak menuju tttttdwe mareng unu gak diterima itu sengkendeng gosiala takon ya enggak dong Masya Allah bikin banyak agama nah Allah satu ya bikin satu dong yes ya itu dipikir lagi nanti dipikir lagi oke isi tapi ini tapi tak duduk isi ini deh Senggurung tak tahu tak omong nona wakmu ya gini seiki tak jajal menaik Senggulnya gampang kalau mau lihat nabi biasa ulang apa eh oke oke sepengetahuanmu uang maulitan bulan apa mikrofonnya ini untuk pengetahuan bersama apa sebabnya kan gak maulitan karena itu tradisi tradisi karena tradisi ya kan diri udah ulang tahun atau gak punya kan gak tahu ilang ulang tahun mu ilang ilang lah kok kan ulang tahun kanjeng nabi kan gak ilang penting di kanjeng nabi tarahimu ya 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 saya mau itu kan sopan santun dan kehormatan wis wis tapi pertanyaannya ya rek ya tapi pertanyaannya gini mau lihat nabi mau lihat nabi ulang apa kalau ayo 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 maulit nabi bulan apa ayo 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 maulid Muhammad bin Abdullah naik maulid Nabi itu berarti momentumnya adalah ikhra bismillah jelas agak jelas agak menuluh terakhir terakhir ini untuk pelajaran bersama Oh jadi Islam itu datang belakangan Islam itu datang belakangan sup kalau kon setahu saya setahu setahu kamu kamu setuju sama pengetahuan kamu itu makanya saya mencari lah jadi ketika Nabi Adam jadi khalifah itu dalam rangka Islam atau bukan menuju 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 Islam kalau Cik Suwene kalau otw otw kalau tidak ada kan kan pastinya manusia ini tidak ada agama ikhure ini ini tak sotkata ya tak punggla ya tak punggla ya agama Islam itu tidak dimulai dari ikhra agama sejenisnya agama itu apa sistem nilai supaya kamu melakukan sesuatu agar sampai ke Allah kembali kan gitu jadi Hai nekwititan mesti Toto Wittitan taat 100% tanah Toto teknologi ini semua kembali kepada Allah karena tidak mungkin teknologi jadi kalau tidak taat kepada hukum alam dan hukum alam syariat Allah tidak ada listrik menyala kalau tidak taat kepada hukum fisika ternyata ya jadi Islam adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah yang akan kembali kepada Allah that is Islam kame alam mudok kame aku tok yo witwitan yo yo segoro yo daratan ya alam semesta bintang-bintang semua kembali ilaihi roji un karena saya juga bergaya akan karena manusia itu diciptakan dari Nurul was sama Nur Muhammad ya oke aja kita tahu aja dibana aku mau kepingin ngomong situ ini jadi Islam bahkan tidak dimulai dari Ikhra bahkan tidak dimulai dari Nabi Adam begitu Allah bilang kun maka berlangsung lah Islam sejak itu yaitu organisme alam metabolisme alam ya tersusunnya adonan-adonan alam itulah Islam jadi kalau kayak itu arti Islam sesungguhnya itu apa arti Islam adalah adalah semua proses yang yang memungkinkan dia kembali kepada Allah Tauhid ya Yes ya Yes ya cukup ya jadi rek terakhir terakhir enggak ini ini bukan saya ngurusin dia saya ngasih tahu anda semua jadi mas kun faya kun itu menurut pemahaman bahasa bukan jadi maka bukan jadilah kalau jadilah wis dati ini sedang berlangsung faya kun bukan fakana nek fakun fakana jadi maka jadilah itu fakana bahasa Arabnya tapi gak faya kun itu present continuous tense understand jadi dia sudah jadi awakmu dewe ini adalah pegawainya Allah yang sedang melanggungkan Islam sama dengan air turun ke bawah karena taat gravitasi pesawat harus punya sayap karena dia harus mengolah-mengolah apa namanya navigasi di tengah tarikan-tarikan gravitasi semua itu dalam rangka selamat di depan Allah kan begitu jadi Islam itu apa saja tidak hanya manusia rumah sama malaikat tidak menjalankan Islam semua menjalankan Islam semua menjalankan Islam sudah dimulai sejak kun begitu kun Allah ngawih Islam kok dan sekarang itu baru hari ke-6 mungkin 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 hari ke-2 jadi sedang berlangsung jadi kamu nanyain kayak apapun kalau tidak ada masalah asal diterima kembali oleh Allah kan itu cuman Oh iya maka biasanya nggak apa-apa nunggu 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 nggak apa-apa kita kan micin nunggu dari ini kemana kelegen oke yang kedua yang untuk pertanyaan yang tadi itu sholat-sholat sholat yang sebenarnya itu sholat yang bagaimana karena karena dalam Islam itu kan tidak jilat dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan kalau sholatnya itu yang sholat lima waktu itu selu kamar oaitu muni usholi terus mahukur andu masyamu kayak buku manual Wahai manusia sholatlah lima kali wutu dulu dimulai dari kemu kemudian mengusap lubang hidung kita sholat lima waktu itu karena Allah nyuruh sholat terus ya apa sholatnya Muhammad mengatakan selalu kamar oaitu muni usholi gusialah singongkong terus kayak aku ingin loh rek kayak aku ingin lagi loh selalu kamar oaitu muni usholi sembahyanglah seperti kamu melihat saya sholat udah cukup gak usah sembahyang gak masalah masalahmu karugusialah gak karu haku gak usah sembahyang gak apa-apa aku 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 kamu kafir aku gak masalah tetep tak cintai kan gak ada masalah gitu loh cuman macam-macam cerita lho tak minci ni kok tambah didik eh gara-gara siap tepuk tangan untuk anak kita Madura ya 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 Terima kasih.